selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim oke kita lihat ya arti mimpi mantan deck 1, deck 2 oke kita mulai kita pilih, mami akan pilih deck 1 arti mimpi mantan oke kita lihat energi kita saat ini the hermit energi kita ya kita coba untuk belajar dewasa belajar mencari jati diri dan juga mencari spiritual dalam jiwa kita karena kita menyadari segala sesuatunya pasti ada kesalahan diri kita dan kita belajar untuk dewasa dalam kesendirian kita ya kita lihat arti mimpi mantan di dalam kehidupan kita dulu ya arti mimpi mantan dalam kehidupan kita for a sword tidur ya itu kita bermimpi kita berpikir ya coba untuk menyembuhkan pemikiran kita ya istirahatkan pola pikir kita arti mimpi mantan four of wands the magician nine of pentacles dalam kehidupan kita ya six of six of one and six of swords oke guys disini kamu coba untuk move on ya akan ada keberhasilan karena kamu belajar dari masa lalu dari kebingungan kamu fantasi kamu atau hayalan kamu dalam pernikahan ya aku lihat jadi kamu coba untuk menyadari diri mencari jati diri kamu sendiri belajar dewasa dalam kesendirian kamu dan aku lihat memang kamu lelah lelah dalam permainan rumah tangga lelah dalam permainan rumah tangga ataupun hubungan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan semuanya trik sehingga kamu coba istirahatkan ya tentang perjalanan twin flames kamu gunakan segala skill kamu untuk meraih kemenangan dalam progress move on kamu insyaallah kamu bisa move on ya dan arti mimpi mantan dalam diri kamu ini sebagian dari kamu ini bisa move on sendiri ataupun mendapat pasangan lagi tapi meraih kemenangan buat kamu ya pasangan kamu bisa saja mengistirahatkan tentang perjalanan pernikahan kamu sudah lelah gitu ya karena kamu sudah ingin mensukseskan kehidupan kamu sendiri kedepannya dan coba untuk mandiri lagi meraih kemenangan walaupun harus melalui proses yang panjang disini karena kamu belajar menutupi tentang halusinasi kamu dari hubungan percintaan kamu ataupun twin flames kamu ya aku lihatnya gitu jadi memang kamu istirahatkan dulu lah hubungan yang penuh dengan permainan kamu gunakan skill kamu kamu coba untuk kreasikan lagi ya tentang kesuksesan kamu mau seperti apa karena kamu akan meraih kesuksesan dan kemenangan dari progres move on kamu ataupun kamu meraih banyak perhatian ya dari banyak orang yang suka sama kamu dan kita lihat arti mimpi mantan di dirinya ya di diri mantan apa yang akan terjadi pada mantan dari arti mimpi kita tentang dia ya jadi disini kamu memang sudah lelah banget sudah capek ya capek dalam permainan rumah tangga ataupun tentang union jadi terkadang ah gue menghayal doang nih bisa union sama dia ya tapi disini kamu coba untuk sembuhkan lagi gunakan segala cara untuk mendapatkan pasangan tapi disini kamu lebih mencari union pada diri kamu sendiri sukseskan dirimu ya ini arti mimpi mantan dalam kehidupan kamu jadi kamu bisa move on aku lihat ya kita lihat arti mimpi mantan yang terjadi dalam kehidupan mantan dari arti mimpi kita ya tentang mantan guys, justru disini kamu sudah bisa move on dan dia ingin kembali sama kamu jadi feedback mirroring ya dimana kamu menyadari energinya sudah menerima tentang kesendirian kamu dan kamu coba untuk menyembuhkan ya kebahagiaan kamu sendiri dengan gunakan kepintaran, kekuatan dan juga apa namanya keahlian kamu ya disini kamu menghasilkan sesuatu yang baik buat diri kamu karena kamu ingin mengistirahatkan tentang hubungan dengan dia sedangkan dia disini ada the judgment ten of pentacles, the tower, the justice the night of pentacles, the three of wands and the six of pentacles dia ingin kembali ya jelas banget ya ada suatu kehancuran dari kebangkitan hidupnya dia bersama orang lain yang mana dia sudah sama kamu dia dengan orang lain coba untuk meniti keluarga baru ataupun kehidupan baru demi kestabilan hubungannya dia mengalami kehancuran karena ini adalah karma dia ya karma dia dan pada akhirnya kalau aku lihat ya dia belajar tentang pembayaran karmanya dia dan dia dia mau belajar kembali sama kamu lagi dia menunggu waktu yang tepat untuk mempertanggungjawabkan menjujurkan ya menstabilkan lagi jujurninya sama kamu karena dia harus belajar sabar membayar karmanya dia dari adanya kehancuran hubungan dengan kamu karena ada orang lain ya disini dia tidak bisa komunikasi dengan kamu karena memang dia masih dalam pembagian perasaan dan kestabilannya dengan orang lain tapi dia merasa sia-sia guys apa yang dia sudah bangun dia sudah rasakan hal itu ya pembayaran karma sedang berjalan dalam hidupnya so aku lihat disini aku lihat disini hubungan kalian ini sudah lelah ya sudah lelah untuk kembali sudah lelah untuk bangkit lagi karena hubungan ini ketika kembali dan sukses banyak terstabilan ya dari perasaan hasrat dan juga materi selalu ada permainan selalu ada orang lain dalam kehidupan kalian entah dia atau kamu sehingga ya udahlah hubungan ini sudah hancur ya sudah hancur ini antara kalian berdua ya yang terjadi sudah hancurkan saja permainan ini kebohongan ini ya buat apa lagi diteruskan gitu ya kalau kebahagiaan ini menghadirkan orang lain terus pada akhirnya kalian capek untuk kembali dan disini aku lihat memang kalian memutuskan untuk hidup sendiri-sendiri ya pada akhirnya hubungan ini memberikan pelajaran buat kalian untuk belajar bertanggung jawab dari kemenangannya masing-masing terutama jurni dalam perjalanan move on ya dan hubungan ini bisa menjadi pembayaran karma masing-masing sedangkan di kamu kamu sudah lelah sudah capek hubungan yang penuh kestabilan kebahagiaan tapi selalu banyak permainan sehingga ya kamu memilih menjujurkan mengendingkan hubungan ini dan coba untuk memberikan pembelajaran kehidupan kamu dan dia yaitu dengan cara bercerai dan kamu coba untuk apa namanya memberikan satu efek ya dari permainan ini adalah memperjuangkan kembali jurni hidup kamu sendiri ya meraih kemenangan sedangkan dia dia ingin kembali sama kamu ya di posisinya dia dari arti mimpi kamu ke dia tapi ada kehancuran ya kenapa karena dia mementingkan dirinya dia sendiri ketika bersama dengan kamu ya ini yang membuat kesuksesan dia tuh lambat banget jalannya dibandingkan kamu ya so aku akan lihat dihermitnya kenapa karena kamu disini belajar mencari jiwa kamu sendiri belajar dewasa dalam kesendirian kamu eight of cups four sword oke kamu coba untuk melepaskan kekecewaan walaupun beban banget ya berat untuk menyembuhkan kisah masa lalu yang membuat kamu kecewa capek lelah tertekan tapi disini pada akhirnya kamu bisa ya bisa belajar dewasa bisa memahami tentang spiritual koneksi kamu dengan Tuhan ya disini aku lihat so aku lihat tentang permainan apa sih diantara kalian kamu gunakan skill kamu ya disini ya oke ya alaikum salam jadi disini kalau yang aku lihat permainannya adalah sudah hambar ya tentang pernikahan ataupun hubungan kalian pada akhirnya kalian kamu ya terutama kamu sudah merasa hambar walaupun kamu bisa saja kembali dengan dia tapi disini akan ada perceraian atau kamu sudah bercerai disini bisa makanya kamu gunakan skill kamu sekarang untuk meraih kesuksesan kamu sendiri kita lihat the tower oh the king of wands and the queen of wands piece of cups guys dia melihat kamu itu adalah micingnya dia dia merasa kamu sudah gak peduli lagi sama dia dia coba untuk memberikan harapan lagi sama kamu tapi kamu sudah optimis banget ya untuk meraih masa depan kamu sendiri dan dia coba untuk kembali dengan sikap kekanak-kanak nya nanti ya jadi kalau aku lihat disini ya hubungan kalian memang sudah hancur ya sudah berantakan cinta kalian dan kesabilan kalian juga sudah tidak baik tapi akan ada suatu perubahan ya tentang communication tapi penuh dengan drama jadi arti mimpinya kamu tentang mantan dikamu kamu bisa move on tapi kalau untuk di dia yang akan terjadi dia akan mengalami kehancuran pembayaran karma yang harus dia bayar perlahan tapi pasti ini diurninya dia tentang pembelajaran kesabaran dan juga kestabilan dalam setiap komitmen ya disini dan energi kamu ini bagus meninggalkan sesuatu yang membuat kamu kecewa walaupun terkadang kamu takut ya dalam prosesnya yaitu tentang kelelahan tentang beban tapi kamu tetap mengoreksi diri kamu past life relationship ya disini kamu sadari sama dia juga ya hubungan ini memang sudah lama kalian jalin ya dan kalian berpisah ya disini karena ada cinta baru sehingga kalian bercerai ya dalam hubungan ini dan ini membuat kamu ya menerima kenyataan walaupun sulit gitu ya tapi disini kamu ada proses penyembuhan sedangkan dia bangkit dengan orang baru tapi akan mengalami kehancuran ya arti mimpi dari kamu tentang mantan love abundance freedom ya jadi selama berpisah ya entah dia atau kamu juga disini menerima orang baru ya tapi dia maunya masih bebas ataupun kalian meraih kebahagiaan dengan kebebasan kalian masing-masing bisa aja kalian kembali lagi dengan cinta baru kalian ya tapi memang disini kalian coba untuk bebas dalam meraih kebahagiaan kalian sendiri ya disini aku lihatnya so aku harap ini bisa disanit buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like and comment channel aku laki karate mesin kita lanjut ke deck nomor 2 hai guys kita lanjut ya kita lihat energinya kamu energi kamu seven of cups mimpi kita kan ngomongin tentang mimpi disini kamu masih bingung energinya dari arti mimpi kamu karena ini membuat kamu menghayau ya membuat kamu bingung target mana yang kamu inginkan didalukan ya kita lihat arti mimpi dalam kehidupan kamu ya arti mimpi mantan dalam kehidupan kamu eat eat of pentacles guys arti mimpi mantan dalam kehidupan kamu insyaallah yang terjadi kamu bisa sukses move on masih ada rasa kecewa masih ada rasa sedih masih ada rasa kacau ya dalam kehidupan kamu karena disini ya kamu masih kecewa tentang triparty tapi disini kamu coba untuk bahagiakan diri kamu ya bahagiakan diri kamu walaupun terkadang masih bingung masih menghayal kembali gak sama dia gitu ya tapi disini kamu memang sedih banget dari adanya perpisahan kalian berdua karena ada orang ketiga tapi kamu coba bahagiatan diri kamu yaitu dalam progress healing kamu kamu akan hadapi segala ujian cobaan dengan rasa percaya diri kamu juga coba untuk traveling ya untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu entah itu pekerjaan akan ada kesuksesan keuangan juga kamu raih jadi arti mimpi dalam kehidupan kamu tentang si mantan kamu meraih kemenangan tapi prosesnya lambat dibanding yang satu ini prosesnya lambat ya kenapa karena the eight of pentacles sedangkan yang satu itu six of swords jadi kamu mengalami perbaikan diri tentang rasa percaya diri kamu kamu juga coba untuk mengukir kembali tentang mengontrol kehidupan kamu dan juga kamu harus fokus dengan apa yang sudah kamu jalani sekarang ya jadi disini terkadang kamu mesti mengenang kesedihan kamu ya tapi insyaallah kamu bisa meraih bisa menjalani kebahagiaan kamu sendiri walaupun prosesnya lama gak apa-apa belajar sabar dan kamu harus bisa menjadi orang yang damai dalam kesembuhan kamu dan aku lihat memang kamu harus menyadari segala sesuatunya butuh proses ya proses akan ada kesuksesan kok dalam karir juga ya disini aku lihat karena disini memang kamu ingin mengendingkan terlalu banyak tertekan ya beban banget tentang mimpi drama yang membuat kamu sedih setiap malam bahkan gak bisa tidur tentang kenangan indah dengan orang lama ini kamu ingin endingkan dan kamu ingin memulai kehidupan baru kamu lagi dengan lebih bijaksana lebih dewasa lebih beragama disini lebih religious kalau aku lihat ya religious jadi kalau aku lihat memang kamu akan mengalami suatu perubahan tapi memang butuh proses untuk meraih kebahagiaan kamu untuk meninggalkan kesedihan kamu di masa lalu ya aku lihatnya gitu walaupun terkadang masih bingung tapi kamu ingin mengendingkan hubungan kamu di masa lalu kita lihat apa yang terjadi dengan mantan kamu dari arti mimpi kamu tentang mantan yang kamu dilkan apa yang terjadi dengan mantan dari arti mimpi mimpiku tentang mantan eight of cups oh the magician the hero pants eight of wands guys pace of cups dia mau kembali sama kamu loh malah nih kamu belajar untuk healing belajar menerima segala ujian ya jadi dia merasa tertantang sama kamu eight of cups the magician the hero princess of wands and the page of cups ini orang gak nerima kalau kamu meninggalkan dia gak nerima ya kalau kamu sudah bisa move on dia gak nerima dan dia coba untuk kembali lagi ke masa lalu nanti ya dia kecewa dengan masa lalu sebenarnya tapi dia coba untuk gunakan segala skillnya dia untuk bisa kembali komunikasi sama kamu lagi disini memulai kehidupan baru lagi sama kamu dia merasa tertantang loh guys disini ingin kembali tapi sikapnya childish ya sikapnya childish dan aku lihat ya dia merasa tertantang ingin meretahankan kamu lagi disini kenapa tertantang karena melihat kamu sudah bisa belajar sabar dalam healing kamu kamu bisa melewati segala ujian kamu mempelajari mengukir kembali langkah kamu dengan rasa percaya diri kamu lagi dan dia gak terima kalau kamu bangkit lagi ini yang aku lihat jadi arti mimpinya tentang mantan sini arti mimpinya tentang mantan dalam kehidupan mantan kamu dia ingin mempertahankan kamu lagi disini karena dia melihat kamu adalah matchingnya dia dan dia ingin memulai kehidupan baru lagi dengan kamu yang sudah sukses yang sudah bisa mandiri yang sudah bisa kuat dalam spiritual dia ingin memiliki kamu lagi sini moci kucingku ya jadi kalau aku lihat ya memang kamu sudah berusaha move on sedih sih terkadang masih mengingat karena kamu belum bisa melupakan kekecewaan yang terjadi terutama dari trip party ini dan aku lihat memang diantara kalian banyak penyesalan tentang kekecewaan kalian di masa lalu kenapa karena hubungan ini pendudukan trik manipulasi dalam trip party untuk meraih kebahagiaan kalian bersama-sama tapi pada akhirnya kalian coba untuk bangkit kembali meninggalkan hubungan ini ya dan coba untuk lawan segala ujian ya untuk bisa bersama kembali tapi pada akhirnya yang kalian jalani sekarang adalah saling mempertahankan healing kalian masing-masing ya tadinya ya kalian ingin kembali lagi tapi pada akhirnya kalian mempertahankan healing masing-masing seven of cups nine of pentacles the tower and three of wands kamu masih bingung apakah milih sendiri ya dari kehancuran ini atau kamu ingin kembali lagi sama dia jujurninya makanya kamu bingung dan bermimpi tentang dia ya disini bisa kita lihat tentang the five of cups ya disini ya kamu bermimpi tentang hubungan ini penuh dengan misteri ya penuh dengan rahasia dari kebahagiaan kalian keberkahannya kalian dan dia menghadirkan orang ketiga karena dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan makanya dia coba untuk kembali lagi ke kamu ketika kamu sudah bisa move on kita lihat ya tentang the seven of ones apa sih yang dipertahankan dari kamu dia merasa merasa ini ya merasa kompetisi loh sama kamu saingan ketika kamu sudah sibuk dengan cara move on kamu dia cari cara ya dia mantau kamu guys mantau kamu the king of pentacles the king of swords oh my god the pace of swords ya dia mantau kamu merasa kamu adalah saingannya dia dan dia ingin mempertahankan kamu karena kamu adalah matchingnya dia kekacauan ini ya kamu masih sedih tentang permainan ini karena hubungan ini diawali dengan trik manipulasi untuk meraih kebahagiaan diantara kalian pada akhirnya ya kalian mempertahankan tentang kesuksesan kalian masing-masing walaupun terkadang masih ingin kembali tapi menjadi seperti saingan ya disini dan dia sebenarnya kecewa kecewa banget dari tripartinya dia ya karena dia ingin kembali ke masa lalu ingin mensukseskan lagi hubungan ini sama kamu dan dia ingin menyembuhkan juga cara dia memperbaiki komitmen dengan kamu aku mau lihat ini tentang eight of cups karena dia masih ingin kembali ke kamu dia tahu dia kecewa tentang tripartinya tapi dia ingin kembali exactly dia harus menghadapi kenyataannya untuk memperjuangkan kembali rumah tangganya sama kamu ditambah lagi kamu sudah bisa membahagiakan diri kamu keluar dari zona aman kamu dari kesedihan kamu walaupun terkadang kamu masih bingung cara untuk progresnya karena harus membutuhkan kesabaran dalam melangkah membutuhkan keberanian dalam percaya diri kamu dan kamu harus yakin kamu bisa move on jadi dimana kamu sudah yakin dengan langkah kamu kamu bisa move on dia ingin kembali sama kamu dia merasakan dia adalah true love nya kamu begitu pun kamu terkadang ya sebagian dari kalian ada yang berpisah ataupun bercerai dari pernikahan ini ya ya dan juga tunangan new love karena ada orang baru jadi kamu bingung cinta segiatinya kamu ini orang baru begitu pun dia sebenarnya cinta orang baru apa orang lama ini masih dalam permainan semua ya karena ada cinta baru disini ya cinta baru atau kalian juga bisa kembali menjadi cinta baru semua tergantung dari kalian kalian mau nerima atau tidak karena aku lihat disini kamu masih bingung untuk milih sendiri ya menghadapi kehancuran atau kamu bangkit lagi dari kesendirian kamu walaupun khanjul untuk meraih jujurni kamu pride change and envy kecemburuan ya dia cemburu sama kamu ini cemburu sama kamu ini buat dia ini keangkuhan kesombongan ya dan ini bisa merubah tentang dari kecemburuan jadi gini dia merasa dia mampu karena dia memiliki kepintaran memiliki strategi ataupun skill pada akhirnya dia merasa ya orang baru ini pun sebagai cinta sediatinya dia padahal dia kecewa dengan perselingkuhannya dia disini dan disini dia memantau kamu ya ya Allah jadi ya dia mencintai dirinya dia sendiri kalau aku lihat karena penuh dengan permainan dan dia mempertahankan kamu demi permainannya dia dan ini menjadi merubah ya tentang hubungan kalian cinta sejati menjadi kecemburuan dan ini toxic ya kalau aku lihat so aku harap ini bisa resho ini buat kita semua jangan lupa bantu subscribe abis like send comment send channel channel aku lagi terutamanya and take care of you guys